Hai eh 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 jangan nak itu rumput nak itu makanan kambing bukan yang itu nak yang ada bunganya just ambil yang ada bunganya nyata diginiin juga bisa rontok hehehe Halo guys kembali di channel keluarga Heddy di dunia kali ini kita mau panen bunga rumput atau pangen tanaman liar ya ambil baby dulu ambil baby dulu kita langsung ketemu iya kalian sudah pasti tau ya bunga ini ini bunga dandelion nama kerainya bunga dandelion atau bunga rumput dan ini ternyata banyak banget kasiatnya guys dan ini banyak di belakang taman kita di belakang ini banyak banget tanamannya jadi nanti kita mau bikin apa nih saya kita mau bikin teh guys dari bunga rumput ini dan kita udah ngeliat khasiat dari bunga rumput ini itu vitamin A sampai Z itu ada semua guys dan bisa bikin awet muda awet muda wow denger ya guys ya udah kita cari kita research ternyata ini bikin awet muda dia langsung minta untuk panen bunga rumput ini iya dong untuk ibu-ibu ya kalau mau mukanya glowing sama kenceng-kenceng ini harus dimakan nih bunganya nih tapi kita mau bikin apa nih nanti bikin teh ya kita ya iya bikin teh sama mungkin salat ya mungkin salatnya juga kita bikin teh kita juga belum pernah sih guys jadi ini perdana ini pertama kali dan kita lihat di belakang rumah itu banyak yang kuning-kuning kayak gini banyak banget biasanya cuman dijadiin mainan sama jesko dan sama anak-anak yang lain ayo kita panen yuk yuk kita mulai yuk panen bunga wow jadi guys ini namanya dandy lion jadi dandy itu artinya gigi bahasa Perancis lion itu singa jadi gigi singa ini bentuk-bentuk dari setiap kelopak bunganya guys dan ini wanginya itu kayak wangi honey gitu enak banget hey jesko bantu panen yuk yuk jesko ambil jadi langsung pengen makan nih gara-gara tau ini bisa untuk itu awet muda guys hey jesko jesko ambil juga yuk jesko cari dan ini ini guys ini tuh daunnya daunnya itu bisa buat di salat kelihatannya enak ya enggak ada wanginya guys jesko udah dapet satu ya enak 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 jesko panen lagi panen lagi ini gimana nak itu rumput nak itu makanan kambing bukan yang itu nak yang ada bunganya jesko ambil yang ada bunganya gih anak-anak kita yang lain lagi di sekolah guys nanti kita mau jemput mereka terus kita mau ke satu mungkin kita mau pergi ke satu padang rumput yang banyak bunga dandy lionnya ini nah sekarang kita cuma panennya di belakang rumah dulu Karena di belakang rumah juga banyak guys Ini dibilangin sama orang-orang Kalau ini adalah weed Atau tanaman liar Tanaman yang mengganggu guys Tapi ternyata baik banget hasilnya Guys kalau di Indonesia Bunga ini banyak gak guys Dan kalian pernah cobain gak Jadiin bunga ini untuk Teh atau untuk salat Taruh di kolom komentar ya guys Sudah lumayan guys Sudah begini Ini semua daunnya juga ya Iya daunnya itu mau kita bikin salat Bunganya bakal bukit Dia mau pegang Dia mau bantuin tuh Ini tuh kita agak gak nyangka ya guys Bisa manen Di rumah sendiri Aku videonya lagi Disko ambil lagi Disko ambil bunga ya Panennya Panen bunga yang warna kuning Bantuin mama Disko 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 dis Ternyata di giniin juga bisa rontok Tidak lagi Hai guys kita sekarang udah pindah posisi nih Tadi kan kita di rumah untuk metik-metik buah bunga Dendy Lion ini Tapi sekarang sekalian jalan-jalan di hari day offnya Henry ini Kita pergi ke suatu tempat yang namanya Red Zone di Christchurch New Zealand Nah jadi di daerah ini, ini daerahnya luas banget kayak berhektare-hektare gitu Dan dipenuhi dengan berbagai macam pohon-pohonan dan juga pohon buah Yang bisa dipetik oleh publik di Christchurch ini guys Jadi kita bukan maling ya guys ya kalau kita panen-panen pohon gratis itu Tapi itu memang disediakan dari council yang ada disini untuk boleh dipetik Soalnya dulu ini adalah sebenernya taman orang Tetapi karena gempa Rumah-rumahnya dihancurkan Tetapi pohon-pohon buahnya semuanya itu dijaga dan dirawat guys Nah jadi kita ada di daerah ini Dan kita mau melanjutkan pencarian bunga Dendy Lion kita Buat dijadikan teh dan salad Sekalian juga ngecek-ngecek pohon-pohon buah yang ada disini Apakah mereka udah berbuah Ataukah apakah mereka sudah siap untuk kita panen Tetapi belum guys Masih kecil banget nih Aku kasih lihat ya Kita udah nemuin pohon plam Yang biasanya kita panen Tahun lalu dan juga tahun lalu Dua tahun yang lalu Tapi itu masih kecil banget Oke kita ke situ ya sekarang Nah ini dia guys Buah plamnya Buah plamnya itu baru segini loh guys Masih kecil banget tuh Dan ini tuh banyak banget Di sepanjang pohon ini tuh Ada kayak beratus-ratus buah plam Wah Akan siap kamu panen ya nanti ya Ini nanti kita bakal Ini manis banget guys Ini kalau nggak salah Ada video-video di atas ini Aku tunjukin Ini kalau nggak salah warnanya yang merah Yang ini yang merah Yang ini pohon plam juga ya Kalau nggak salah yang ini warna kuning Ini ada dua pohon Oh iya ini ada dua pohon dan dua-duanya plam ya Ini satu Ini dua Kita mau ambil yang di atas-atas tuh Sampai ketemu beberapa bulan lagi Pohon plam Kita nanti Ini kalau udah berubah merah yang gede Kita makan buahnya Dan mungkin kita juga bahkan bikin selai Plam Plam Selai plam Enak 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 Ini pohon yang aku suka guys Pohon sakura Gila-gila masih Lumayan banyak Udah muncul daun-daunannya Dan kalau kita shake-shake gitu Bisa lepas gitu Gimana Gak ada yang Wow Sampai rumah nih Dan aku lagi Misah-misahin Den dilayan yang baru tadi kita panen Tuh jadi kayak begini Abis itu Ijo-ijo-nya harus dibuka gitu guys Karena bagian sini tuh agak-agak pahit gitu katanya Tapi waktu itu aku pernah nyoba sih Pake ini juga Rasanya gak terlalu pahit sih Oke oke aja Jadi kali ini aku mau nyoba Bikin teh dendilayan yang cuman pake kelopaknya aja Jadi gini caranya Jadi ininya dibuka gitu ya Terus dibuka gitu guys Tuh kelopak-kelopak semua ya Nih gini guys Nanti kalau ini udah selesai Kalau aku udah selesai tuh Aku bakal bilas sama air Dari keran aja Dua-tiga kali Habis itu tinggal di Stip deh Tinggal di Rebus Eh bukan di rebus di apa sih Diseduh Oh iya tinggal diseduh Sama air mendidih Kayak bikin teh gitu Sampai kayak 20 menit gitu Habis itu disaring deh Yang ini sekarang udah dicuci guys Bunganya Tiga kali aku range-nya tadi Sekarang tinggal dikasih air panas deh Air mendidih Nah aku penuhin ini guys PX jugnya Sampai Dua cups Minum teh bunga Teh bunga Kita tunggu sekitar 20 menit See you later Wow Wow Hi guys Nah sekarang kita tuh udah Saring Danylion Tea Nya tadi Sekarang Udah jadi Danylion Tea guys Nih liat guys Nih liat ya Tuh Nih udah jadi kayak begini Warnanya tuh bener-bener Guning Yang bener-bener clear banget Sekarang kita mau nyobain Gimana rasanya Minum dulu ya Ini tuh rasanya bener-bener enak banget Nggak kerasa Rasa bunga rumputnya Tapi bener-bener Rasanya tuh kayak beli teh Yang mahal Yang gourmet gitu guys Dari mall gitu Ini Harum sih Coba ya Hmm Keren sekali Ini kayak bukanya langsung kenceng guys Hahaha Kata 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 Pempat duduk bunganya itu guys Kita juga waktu itu Kita sedu juga Sama air panas Dan itu Rasanya lebih pahit Dibandingin yang ini Yang ini kayak Kayak ada rasa madu-madunya guys Hmm Kata orang Bukan kata orang sih Kata google Minum dandelion tea nih guys Ini bisa awet muda nih guys Mungkin Beberapa tahun lagi Ini muka aku langsung Pincelong-pincelong nih Mungkin balik lagi jadi kayak Jesko Balik lagi kayak Jesko ya Itu aja guys Video panen bunga dandelion Dan kita bikin teh Dan itu bagus guys Untuk kalian ibu-ibu Yang mau awet muda Dan enak Yang penting juga Itu enak Enak juga Iya Dan gratis gitu Jadi kita mau panen-panen yang gratis aja Terima kasih udah nonton video ini Jangan lupa untuk di like videonya Di komen juga guys Subscribe Biar video ini Bisa direkomendasiin Ke teman-teman kalian Ke orang-orang lain juga Dan biar channel kami Tetap bertumbuh guys Oke Terima kasih Bye-bye Bye